Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Tema yang kita akan bahas di kajian kita malam hari ini adalah tentang Islam Nusantara. Yang kata orang-orang disingkat jadi jin. Jaringan Islam Nusantara. Tema ini saya yakin bukanlah tema yang asing atau sulit untuk diketahui kebaltilannya. Namanya saya sudah jin. Beda sama manusia. Tentu akan mudah diketahui kelemahannya. Dan saya yakin orang-orang yang terbiasa mengikuti pengajian sudah mengetahuinya. Sudah mengetahui sisi keburukannya. Bahkan penyimpangannya, kekufurannya. Antumpun yang datang malam hari ini. Saya yakin sudah punya bacaan yang banyak tentang masalah ini. Apalagi para ustadz kita. Tidak kurang dalam membanta penyimpangan-penyimpangan yang berhubungan dengan pemahaman ini maupun pemahaman-pemahaman sesat lainnya. Mungkin dalam kajian malam hari ini saya tidak akan menyoroti terlalu panjang lebar tentang pemahaman ini karena tidak pantas. Dibicarakan terlalu panjang. Rugi waktu. Dan menghabiskan tenaga. Sebagian dari ucapan mereka, kita ketahui para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sewaktu menceritakan tentang penyimpangannya orang-orang mu'tazilah, orang-orang jahmiah. Yang menolak sifat-sifat Allah. Apa kata para ulama? Kita mampu menceritakan ucapannya orang-orang jahudi dan nasra ini. Tapi sungguh ucapan mereka tidak mampu kita nukilkan. Saking kotarnya. Sungguh sangat besar keburukan. Sangat besar kotornya kalimat-kalimat yang keluar dari lisan-lisan mereka. Tidak lain yang mereka ucapkan adalah kedustaan. Cuman satu titik penting. Satu poin penting yang ingin kita soroti. Dari adanya pemahaman yang sangat menyimpang ini. Islam Nusantara. Adanya pemahaman ini yang mestinya menjadikan sebagian orang bertanya-tanya. Islam seperti ini sangat jelas penyimpangannya. Kenapa harus dibahas? Semua orang sudah tahu kesesatannya. Lebih baik kita membahas perkara-perkara lain yang butuh untuk penjelasan. Pertanyaannya dikembalikan kepada yang mengungkapkan masalah tersebut. Kalau sudah banyak yang mengetahui, kenapa banyak juga yang terjerumus? Kenapa banyak orang Islam yang tidak menyadari bahwa itu adalah salah? Untuk kita mengambil pelajaran dari peristiwa ini, bahwa kesesatan itu ketika bersarang ke dalam hati manusia, maka seseorang akan sulit melepaskan diri darinya. Meskipun mungkin kesesatan itu sangat-sangat jauh dari pemahaman Islam, atau banyak orang yang telah mengetahui kesesatannya. Inilah bukti dari ucapan para ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan tentang lemahnya hati manusia dan kuatnya syubhat yang menyambar. Sesungguhnya hati manusia itu lemah. Sedangkan syubhat itu kuat menyambar. Makanya wahai orang-orang yang menginginkan keselamatan dirinya. Kita semua punya hati yang sama dengan mereka-mereka yang terpengaruh dengan pemahaman sesat tersebut. Apa kesamaannya? Kita sama-sama tidak dijamin. Wallahi, ada diantara orang-orang yang punya pemahaman agama yang lurus, bahkan membela Islam yang benar. Tidak kita bayangkan dia akan mengikuti pemahaman yang sesat. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala, al-muqalli bal-kulub yang maha membolak-balikan hati manusia. Dengan sebab perbuatan dari orang ini, Allah menjadikan orang itu tersesat, maka dia akan tersesat dengan sejauh-jauhnya dari area yang tidak kita bayangkan, dia akan bisa mengikuti pemahaman menyimpang tersebut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.